Terlapor atau terduga pelaku mengatakan bahwa mereka menyangkal tudingan perundungan dan pelecehan seksual terhadap MS Mereka mengatakan juga MS tidak punya bukti dan malah berencara akan melaporkan balik MS Apa tanggapan Anda? Tidak masalah, kami dari kuasa hukum menyampaikan dengan tegas bahwa sebuah warga negara punya hak untuk dilaporkan dan melaporkan Tetapi kalau kita lihat peristiwa pidana yang dilakukan dari tahun 2012 sampai tahun 2021 saat ini Bahwa terdapat bukti dan fakta bahwa internal KPI pun sudah pernah menangani dan menyelesaikan permasalahan ini Itu yang pertama Yang kedua adalah bahwa perkara ini telah pernah diadukan Baik itu diadukan atau dilaporkan kepada konsep gambir Dan yang ketiga adalah bahwa klien kami pernah melakukan pemeriksaan kepada psikiater atau psikologi Dan menyatakan bahwa ini adalah pernah terjadi Bahkan dari KPI sendiri pernah menyelesaikan dan memindahkan ruang kerja korban Agar tidak terjadi pelecehan atau perundungan atau intimidasi yang dalam klien kami Tapi itu adalah cukup memastikan bahwa peristiwa pidana telah ada di sana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih